Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Hebat Perkenalkan saya Sugiyanti Dari SMK Negeri 8 Kota Malang Mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi praktik baik Tentang pemanfaatan pohon iman dengan media barcode Untuk pembelajaran pendidikan agama Islam fase E Bapak Ibu Guru Hebat Pada kesempatan kali ini Praktik baik yang saya angkat adalah Pada CP atau capaian pembelajaran Tentang su'abul iman atau cabang-cabang iman Dengan tujuan pembelajaran Peserta didik dapat menganalisis makna su'abul iman Atau cabang-cabang iman Dalil macam dan manfaatnya Bapak Ibu Guru Hebat 40% siswa dengan gaya belajar kinesetik 30% dengan gaya belajar visual Dan 30% dengan gaya belajar auditorial Yang kedua Tuntutan agar guru menjadi pemimpin pembelajaran yang inovatif Dan bisa mengikuti perkembangan Dan bisa menyesuaikan pembelajaran Dengan karakteristik generasi 4.0 Dan yang ketiga Untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa Dan dapat meningkatkan efektivitas Efisiensi dan kemenarikan pada saat proses pembelajaran Serta meningkatkan kemampuan siswa menyelesaikan soal-soal Dengan penalaran yang lebih baik Bapak Ibu Guru Hebat Tadkala saya melaksanakan proses pembelajaran Dengan pemanfaatan pohon iman model barcode Terdapat beberapa tantangan yang saya temui Yang pertama Memastikan bahwa anak memegang ponsel Benar-benar untuk pembelajaran dan bukan untuk hal yang lain Yang kedua Menghapus stigma bahwa Pembelajaran PAI cenderung dengan strategi ceramah Dan dengan sumber belajar yang terbatas hanya pada modul Yang ketiga Guru harus meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran Untuk membuat media pembelajaran Baik video, materi ajar, maupun media pembelajaran manualnya Di sini yang terlibat adalah guru dan peserta didik Yang keempat Terdapat siswa yang masih kurang memperhatikan Pada saat temannya berbagi di depan kelas Bapak Ibu Guru Hebat Setelah proses pelaksanaan pembelajaran Dengan pemanfaatan pohon iman Dengan model barcode Refleksi yang saya dapatkan Yang pertama Anak didik dapat lebih fokus dengan pembelajaran Dan dapat belajar dengan rasa senang Yang kedua Anak didik mencermati materi yang diberikan dengan lebih serius Yang ketiga Penguasaan materi dapat dilakukan dengan lebih baik Dibuktikan dengan hasil evaluasi dengan nilai yang tinggi Yang keempat Peserta didik benar-benar belajar dengan nyaman Dan pembelajaran menjadi lebih bermakna Ada pun indikator bahwa proses pembelajaran Dengan tindakan ini Telah berjalan dengan baik Yang pertama Siswa lebih semangat dan antusias dalam belajar Yang kedua Pembelajaran menjadi lebih bermakna Dengan menggunakan aset yang dimiliki Yang ketiga Mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada anak didik Sesuai rancangan Yang keempat Diharapkan akan bisa mengatasi Kejenuhan anak didik Dengan model pembelajaran yang monoton Karena model ini berbeda Sekaligus akan membuat orang tua siswa menjadi tenang Kemudian mengubah mindset orang tua siswa Dengan menjadikan mereka optimis bahwa Ponsel bisa bermanfaat untuk proses pembelajaran Kita awali kegiatan pada pagi hari ini Dengan doa mau belajar Dia awali dengan motor jahit 43 Tidak ada yang menunjukkan tentang makna dari beriman Silahkan membaca tanggung bersama-sama A'udzubillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Selamat menikmati 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 Selamat menikmati